Dari perjuangan yang di beli syaitan Kepada manusia Menghancurkan manusia adalah Ketika mereka mengatakan kepada manusia Kupur Kafirlah kan Falam maka faroh Dan ketika dia sudah kupur Ini bari un Mata syaitan mengatakan Saya berlepas diri dari kalian Dan dari situ Memberikan makna Kepada kita Puncak dari kesuksesan manusia Ketika dia ditawar oleh Allah Mempunyai jalan hidup Yang dijauhkan dari kekupuran Mempunyai kehidupan Yang ditawar oleh Allah Punya kehidupan iman Dan ini Syirah Baina Al-insan Wabaina Iblis Wadurriyatihi Min awwali Hulitat tobat Sejak awal tabiat Makhluk ini Diciptakan oleh Allah Sebagaimana Bawa ibu semua Ketika mendengar Kisah ini Dalam surat Ayat Al-Quran Bagaimana ketika Allah Azza wa Jalla Menciptakan Tindak menciptakan manusia Maka kemudian Allah Azza wa Jalla Memberi nikmat kepada manusia Berupa Allah beri nikmat kepada Adam Orang tua kita Dengan ilmu yang bermanfaat Ilmu tentang Hidayah Kemudian Allah memerintahkan Kepada Malaikat dan Jin Kepada Iblis Usjuduri Adama Dimana Sebelumnya Malaikat juga Bertanya Tentang Kenapa Allah menciptakan manusia Bukankah mereka Nanti akan menjadi Makhluk yang Merusak kehidupan Ini Ahlamu Ma Selatak Namun Kata Allah Azza wa Jalla Saya Ditahu Dari apa yang Kalian Semuanya Tidak Mengetahui Itu awal Dari kehidupan Ketika Allah Azza wa Jalla Berikan pengajaran Kepada Adam Kemudian Telah Membentuk Kehidupan Adam Beda Dengan kehidupan Malaikat Beda Lagi Dengan kehidupannya Iblis Dan Puncak Dari Kehidupan Itu Ketika Allah Azza wa Jalla Menyuruh Untuk Malaikat Dan Jin Iblis Bersujud Bersujud Bepada Adam Fasa Jadal Malaikat Para Malaikat Pun Memahami Dan mereka Bersujud Menghormati Bepada Adam Kemudian Iblis Kecuali Iblis Menolak Dan takabur Menolak Kebenaran Dan termasuk Dari orang Ini Ini Semua Ketentuan Tentang Kehidupan Makhluk Allah Yang Allah Ciptakan Dari manusia Dari jin Dan dari Malaikat Ila Yaumil Kiamah Sampai Hari Kiamah Dan Sampai Nanti Bertemu Dengan Allah Subhanahu Buat Karena Itu Mundu Kulikot Toba Fa Inna Al-Khayah Siro Pun Sejak Awal Makhluk Ini Tabiatnya Diciptakan Oleh Allah Sesungguhnya Manusia Dan Mereka Semua Makhluk Dari Jin Di Siro Berada Di Dalam Pertarungan Yang Tidak Pernah Selesai Sampai Seorang Hamba Kembali Kepada Allah Dengan Selamat Sebagaimana Allah Mengatakan Janganlah Sekali-kali Menyindah Dunia Kecuali Dalam Padaan Muslim Dan Sampai Manusia Ini Dipanggil Ketika Wafat Apakah Dia Dipanggil Menjadi Ya Ayyad Nafsul Nafsul Muzma'inna Wahi Nafsul Yang Tenang Jiwa Yang Tenang Irji'i Ilar Rabbiki Radiyatan Mardiyah Tunggu pulang Ketemu Dengan Rokmu Dengan Ridho Dan Dari Doi Atau Dia Menjadi Orang Yang Ya Ayyad Nafsul Khabis Wahi Nafsul Yang Buluh Ya Irji'i Ilar Rabbiki Ala Dhoda Bin Bin Hu Silahkan Kupulang Bertemu Dengan Rokmu Dengan Mendapatkan Kemurkaan Dari Rokmu Maka Bapak Ibu Yang Dari Mata Allah Ini Yang Dari Dulu Terus Ingatkan Para Ambiah Dan Diingatkan Para Pewarisnya Sehingga Da'wanya Para Nabi Da'wanya Para Ulama Dari Dulu Selalu Membesarkan Persoalan Ini Selalu Mengingatkan Manusia Tentang Persoalan Ini Karena Semua Persoalan Yang Diterangkan Di Dalam Din Dari Zaman Ke Zaman Dan Sampai Kepada Agamanya Rasulullah Sallallahu Wai Sallam Islam Yang Terakhir Dibawa Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Adalah Kembali Kepada Pembicaraan Masalah Seperti Ketika Kita Memahami Adama Kita Islam Yang Dibawa Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Bapak Ibu Semuanya InsyaAllah Memahami Apa Bata Allah Al Yawma Akmal Tulah Bina Hum Jadi Islam Ini Sejak Diutusnya Rasulullah Sallallahu Sallam Allah Telah Memberikan Standar Hari Ini Aku Telah Semurnakan Bagi Kalian Agama Kalian Dan Kesemurnaan Yang Paling Tinggi Adalah Menyelamatkan Iman Kesemurnaan Yang Paling Tinggi Adalah Menyelamatkan Kehidupannya Seorang Hamba Kepada Allah Rabbul Alamin Sehingga Kalau Tidak Salah Di Kajian Dari Rabu Kemarin Kita Sampaikan Kenapa Allah Jawa Jalla Banyak Mengumpulkan Pengajarannya Para Ambiya Kembali Kepada Dua Nabi Yaitu Nabi Ibrahim Nabi Salam Dan Nabi Muhammad Salah Salah Karena Dari Kedua Beliau Inilah Terpancar Kamal Iman Sempurnanya Iman Bahkan Sempurnanya Kisnul Iman Bagaimana Menjaga Membedangi Tentang Iman Dan Termasuk Buah Buah Yang Allah Berikan Dengan Sempurnanya Iman Ini Antara Yang Diraih Ibrahim A.S. Dan Antara Yang Diraih Nabi Kita Adalah Sama Apa Ibu Ja Datang Pertolongan Allah Ja Nas Allah Sebagaimana Ibrahim Ditorang Ditorang Allah Dalam Semua Perjalanan Agama Beliau Dan Pertolongan Allah A.S. Ini Berkahnya Sampai Kepada Diutusnya Nabi Muhammad S.A.W. Sampai Allah A.S. Menegaskan Di dalam Ayatnya Anittabih Millata Ibrahima Khalifah Bahkan Allah Menyuruh Langsung kepada Nabi Kita Muhammad S.A.W. Agar Engkau Mengikuti Apa Millata Ibrahim Agamanya Ibrahim Khalifah Dengan Lurus Bahkan Allah A.S. Menegaskan Siapa Yang Dia Tidak Suka Dan Meninggalkan Agamanya Ibrahim Illa Mansafi Hanasa Kecuali Orang Itu Berbuat Bodoh Pada Dirinya Sejiri Puncak Dari Bodohan Adalah Al-Kufru Kukufuran Anifah Kemunafikan Di Dalam Beragama Ar-Riddatu Kembali Kebelakang Meninggalkan Iman Yang Sudah Dipilih Itu Puncak Dari Al-Jahlu Kebodohan Seseorang Dengan Agama Allah S.W.T Karena Allah Sudah Menasihatkan Allah Tidak Menutup Perkawanan Tidak Akan Mengampuni Allah Inna Allah La Yafiru Ayyush Akadini Jika Allah Dibuat Tandingan Dengan Yang Lain Wa Yafiru Maduna Dalika Dan Allah Mengampuni Duna Dalika Dosa Yang Lain Selain Daripada Dosa Sirik Dan Itu Allah Tunjukkan Bagaimana Yang Dulu Sudah Pernah Kita Ceritakan Dua Hamba Allah Yang Awal Yang Sama Sama Berbuat Salah Berhadapan Allah S.W.T Iblis Dengan Adal Sama Sama Berbuat Dosa Apakah Dosanya Iblis Apa Manalah Ketika Allah Memeritahkan Pus Jujur Di Adam Ya Loh Kalau Orang Mata Zila Mengatakan Ini Yang Salah Allah Karena Iblis Itu Cerdas Loh Kan Dia Disuruh Sujud Kepada Adam Kan Tidak Boleh Sujud Darus Kepada Allah Itu Kalau Dulu Mahasiswa Mahasiswa Kalau Lagi Pengkaderan Malam Malam Itu Begitu Yang Dia S.W.T Kan Allah Itu Yang Salah Iblis Yang Betul Jadi Ini kan Adam Iblis Disuruh Sujud Ya Tidak Boleh Masya Allah Orang Tidak Paham Jadi Sujud Ibadah Dengan Sujud Penghormatan Itu Beda Jadi Sujud Ibadah Ada Tentuannya Di dalam Din Sujud Penghormatan Itu Dulu-dulu Sesuatu Yang Tidak Ilaran Bahkan Rupuk Juga Ada Di Jamranya Adik Kita Itu Mereka Masih Dibolehkan Untuk Membumpukkan Tubuh Menghormati Sesama Makhluk Jadi Kalau Orang Sekarang Itu Sambil Pogam Perut Sambil Ya Begini Kan Masih Ada Orang-orang Kerajaan Toko-toko Itu kan Masih Ada Dan Itu Menghormatan Makhluk Nah Apakah Itu Sirik Makanya Pada Kajian Di hari Rabu Kembang Kita Jelaskan Ada Sirik Ada Wasah Ilus Sirik Ada Kesirikan Ada Wasilah Kesirikan Dan Wasilah Kesirikan Ini Banyak Ya Salah Satunya Menghormati Yang Terkadang Membawa Orang Terserat Kepada Kesirikan Dan Kita Tahu Fir'an Sendiri Tidak Dari Awal Dia Mengaku Sebagai Sesempanan Karena Wasilah-wasilah Untuk itu Belum Ada Maka Bapak Ibu yang Dia Hormati oleh Allah Subhanahu Wta'ala Dari Sini Kita Memahami Bagaimana Iblis Lihat Berdosa Kepada Allah Dalam Hal Al-adab Ma'Allah Dalam Hal Beradab Dengan Allah Subhanahu Wta'ala Allah Perintah Allah Adalah Alim Allah Adalah Berilm Kalau Allah Sesempanan Yang Hak Masya Allah Menyerah Orang Berbuat Siri Enggak Mungkin Ya Harusnya Seperti Malaikat Ketika Malaikat Itu Protes Kemudian Allah Mengatakan Ini A'lamu Mal Ta'lamu Saya Lebih Tahu Daripada Apa Yang Kalian Tidak Tahu Kemudian Malaikat Selin Tunduk Dan Memahami Siapa Dia Siapa Allah Makanya Malaikat Mengatakan Subhanakala Ilmarana Illa Ma'alam Tanah Masih Cikgu Ya Allah Tidak Ada Ilmu Bagi Kita Tercuali Yang Pajarkan Padahal Kita Tahu Bagaimana Allah Menangkat Ilmunya Kalau Seandainya Seluruh Pohon Itu Adalah Pena Seluruh Lautan Adalah Tinta Dibuat Menulis Ilmunya Allah Maka Semuanya Itu Habis Dan Ilmu Allah Tidak Habis Dan Itu Menunjukkan Su'ul Adab Buruk Adab Bersama Dengan Allah Dan Itu Dosa Hati Al-Aba Menolak Dan Menolaknya Ini Bukan Al-Jahlu Bukan Menolaknya Karena Kebodohan Sebagaimana Iblis Mengatakan Apakah Aku harus Sujud Kepada Orang Yang Berciptakan Dengan Dua Tanganmu Berciptakan Dari Tanah Dan Berciptakan Dari Api Ini Dia Iblis Merasa Lebih Berilmu Dari Allah Bersama Yang Namanya Menghormati Berarti Yang Menghormati Lebih Di bawah Lebih Di atas Lebih Di bawah Yang Dihormati Lebih Di atas Dalam Pemahaman Iblis Berarti Api Itu Lebih Utama Dari Tanah Ini kan Ilmunya Iblis Dan Ibu Menolak Yang Menolak Menolak Betul Tidak Api Dan Tanah Itu Lebih Utama Dari Api Bapak Ibu Bisa Baca Di kitab Miftah Dar Saada Jadi kitab Ibn Al-Qayyim Namanya Miftah Dar Saada Ketika Menerangkan Tentang Nikmatnya Ilmu Disitu Diterangkan Ibn Al-Qayyim Kebodohannya Iblis Dimana Tanah Itu Lebih Afdol Daripada Api Dan Diterangkan Dalam Ibn Al-Qayyim Kurang lebih Ada 20 Halaman Mana Yang Menerangkan Yang Utama Itu Tanah Atau Api Dan Itu Menunjukkan Kebodohannya Iblis Menghakimi Allah Tidak Tahu Sementara Dia Menilih Dirinya Lebih Berilmi Dan Ini Kejahatan Seorang Makhluk Menempatkan Diri Lebih Hebat Daripada Penciptanya Ini Kejahatan Bisa Ukuran Makanya Allah Mengatakan Aba Dia Menolak Dan Dia Telah Membuat Tandingan Allah Dengan Dirinya Karena Itu Allah Tidak Beda Dengan Adam 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 Melanggar Kalian Berdua Jangan Mendekati Pohon Kemudian Adam Sebagai Manusia Yang Punya Tabiat Punya Sahwa Ya kan Setelah Dia Sama Istrinya Hawa Ada Di Surga Dan Menikmati Semua Senangan Yang Ada Di Sana Apa Kira-kira Bapak Ibu Yang Terjadi Penyakit Pada Adam Mali Kalau Bapak Ibu Punya Suami Gagal Punya Istri Cantik Rumahnya Mewah Tamahnya Luas Terus Hari-hari Tidak 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 Sakit Tidak Apa Itu Kira-kira Apa Yang Dienginkan Kekal Jangan Sampai Pergi Dari Sini Tama Nah Ini Penyakit Yang Melimah Adam Ketika Melimah Surga Maka Adam Mali Sambal Sambal Istrinya Tama Wah Ini Kita Jangan Pergi Dari Disinilah Kemudian Setan Membuat Maka Dalam Bahasa Iblis Itu Pohon Yang Dilarang Oleh Allah Namanya Sajaratul Kulbi Makanya Sajaratul Kulbi Pohon Kekalan Maksudnya Apa Kalau Kamu Makan Itu Nanti Kamu Kekal Faham Maksudnya Kalau Kamu Makan Pohon Buah Yang Ada Di Pohon Itu Nanti Kamu Kekal Kamu Dilarang Oleh Allah Makan Supaya Kamu Nanti Diusen Di Surga Ini Emosional Sama Jamin Disini Letak Aiknya Makanya Orang Ketika Lagi Senen Berbahaya Hiknas Nya Besar Kalau Nggak Ada Ilmu Adam Direkaya Setelah Sama Iblis Apa Bedanya Bedanya Kalau Adam Disini Bukan Kita Ingin Beribadah Adam Disini Ingin Taat Kepada Allah Tapi Terkena Fitnah Sahwat Sementara Kalau Iblis Memang Tidak Mau Taat Memang Tidak Mau Taat Kepada Allah Kalau Adam Mau Taat Maka Disitulah Adam Diampunya Oleh Allah Ketika Dia Salah Kemudian Dia Akhirnya Menempatkan Diri Kalau Saya Adalah Hamba Yang Salah Tau Dan Dia Kembali Dia Butuh Kepada Allah Butuh Ketika Salah Dia Butuh Kepada Allah Iblis Ketika Dia Salah Dia Tidak Butuh Dari Sinilah Adam Mendapatkan Amunan Dari Allah Selepas Karena Dasarnya Dosa Adam Itu Adalah Karena Sahwat Bukan Menginggalkan Makanya Seperti Orang Meninggalkan Sholat Apa Dasarnya Kalau Dasarnya Adalah Dia Sahwat Sholat 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 Kalau Sholat Badan Saya Waktu Saya Terkurangi Itu Beda Kenapa Kamu Tidak Sholat Tidak 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 Memahami perjalanan Ibrahim Pasti lebih banyak bicara tentang Tauhidnya Ibrahim Bagaimana kekuatan Ibrahim Mempunyai iman kepada Allah Sampai Allah menolong Dan bagaimana kekuatan Ibrahim Menolak bentuk-bentuk Yang merusak iman kepada Allah Beda dengan apa yang ada Pada Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Lebih banyak Berbicara tentang apa Wasilah kesilikan Rasulullah S.A.W Lebih banyak membicarakan tentang Jalan-jalan keimanan Bagaimana caranya membangun iman Bagaimana caranya membangun ini Sehingga Nabi kita S.A.W Mengatakan Iman itu Berjabat 73-79 Sampai A'laha kalimatul la ilaha illallah Paling tingginya iman adalah Kalimat la ilaha illallah Wa agnaha Paling rendahnya iman adalah Iman Yaitu menghilangkan Dari Dan ini menunjukkan Rasul itu banyak Mengajarkan tentang Sejak-sejak iman Tahapan-tahapan Iman Sehingga Akhirnya Dengan ajarannya Nabi kita Muhammad S.A.W Kita mengenal Ada Orang beriman Yang imannya Tinggi Kemudian ada Orang beriman Yang imannya Lemah Sementara ketika Kita melihat Iman yang ada Pada Ibrahim Kita hanya dijelaskan Dengan Iman yang Yang betul Iman yang kuat Kemudian pada Ajaran Rasulullah Diterangkan rinci Sehingga ada Iman Yazidu Wayangkus Iman itu bisa naik Iman itu bisa turun Dan ini menunjukkan Bagaimana Nabi S.A.W Menudih umatnya Untuk menaikkan iman Dan melihat Turunnya iman Dan ini Adalah kesempurnaan Risalah tentang iman Risalah tentang Bagaimana Seorang hamba Meraih Kebutuhan dia Kepada Allah S.W Dan ini adalah Kemenangan Kebahagiaan Seorang hamba Sebagaimana Allah S.W Menasihatkan Ayyuhannas Antumul Fukarau Ilallah Wahai manusia Kalian itu Adalah Orang-orang Yang tidak Pernah Berhenti Butuh Kebutuhan Asasi Di setiap Saat Adalah Kebutuhannya Manusia Kepada Allah Dan kita bisa Melihat Hari-hari kita Seperti yang Diterangkan Halimah Benul Fajim Rahim Allah Beliau Menasihatkan Al-Inqita Baynal abdi Warabbihi Indal Arifin Terutusnya Seorang hamba Dengan Allah Di sisi Orang Yang mengenal Allah Saat Atat Wahidah Ya Satu Menit Satu Menit Saja Itu adalah Asaddu Min Kitai Roh Anil Badat Lebih Sakit Daripada Terputusnya Roh Daripada Bapak Ibu Semuanya Ketika Memahami Tentang Kematian Apa Yang disitakan Tentang Kematian Sakratul Dan secara Umum ketika Rasulullah Menerangkan Sakratul Adalah Dicabutnya Roh itu Secara umum Adalah Sesuatu yang Payah Sesuatu yang Sakit Dan itu Diterangkan oleh Nabi kita Mahal Sala Sala Perempakannya Orang yang Tidak Tidak Dipalang Oleh Allah Seperti Buri Yang Ditarjapkan Di Kapas Kemudian Ditarik Bagaimana Susahnya Ini Apa yang Dinasihatkan Tentang Sebenarnya Seorang Hamba Kebahagiaan 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 Dan Menderitaan Dia Dalam Kembali Kepada Hubungan Dia Butuhnya Dia Kepada Allah Kalau 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 Hanya Melihat Dari Satu Ayat Tidaklah Aku Ciptakan Zen Dan Manusia Kecuali Untuk Peribadah Kebahagiaan Kalau Bapak Itu Melihat Ayat Ini Beban Atau Kebahagiaan Kalau Melihat Ayat Ini Aja Saya Tidak Ciptakan Zen Dan Manusia Kecuali Beribadah Pada Tauhian Kita Pengennya Beribadah Atau Istirahat Nah Ya Sekarang Kita Dicoreh Ya Kan Langsung Dijawab Ibu Ibu Pengennya Terus Melayani Suami Terus Cepat Cepat Selesai Bapak Bapak Pengennya Yang penting Dia sudah Saya kasih Atau Dia berusia Menyumurnakan Memberi Yang terbaik Kita itu Anak Disuruh Orang Tua Pengen Dan Dapat Selesai Atau Pengen Lama-lama Disuruh Orang Tua Terus Menerus Terus Disuruh Terus Padahal Kalau kita Melihat Ayat itu Ini Beban Kalau Orang Fikir Mengatakan Takleh 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 Itu Beban Makanya Di dalam Fikir Nanti Dia akan Dia akan Diajarkan Akta Muttakli Apa Hukum Beban Ada Lima Apa Itu Wajib Sunnah Mubah Makro Haram Kan Begitu kan Kalau di ilmu Fikir Kan Begitu Kalau kita Belajar Isinya Sakit Hati Kenapa Beban Semua Ini Wajib Berat Sekali Wajib Ini Kalau kita Bisa Sehingga Ada Sebagian Orang Berilmu Mengatakan Mantafas Sako Mantafak Poha Tafas Sako Orang Yang Hanya Membekali Agama Hanya Menjadikan Dia Tau Pikir Saja Lama Lama Dia Sampai Dan Fasih Karena Perintah Begini Perintah Ini 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 Gak Bisa Seperti Orang Sekarang Frustrasi Kok Di Agama Ini Banyak Wajib Belum Beres Wajib Lagi Belum Beres Wajib Lagi Lama Lama Orang Itu Apalagi Ketika Ini Wajib Ini Wajib Menurut Ini Gak Wajib Menurut Ini Setengah Wajib Ini Kalau Bicara Taklet Laka Allah Tafas Padahal Allah Mengingatkan Sekarang Apa Betul Ibadah Itu Adalah Kebutuhan Kalau Kita Kembali Pada Ayat Tadi Antumul Fukara Kalian Itu Adalah Orang Yang Fakir Orang Yang Fakir Itu Selalu Butuh Yang Tidak Pernah Berhenti Kenapa Kenapa Katakan Tidak Pernah Berhenti Ya Fukara Itu Segata Apa Coba Segata Apa Fukara Isim Apa Isim Fail Fakirun Fakirun Fukara Jama Fukara Isim Kita itu Dihingatkan Dalam Bentuk Isim Bukan Antum Tafakiruna Kalau Tafakiruna Itu Adalah Fiil Kalau Dalam Bahasa Arab Fiil Itu Perbuatan Insidental Berarti Kadang-kadang Kamu butuh Kadang-kadang Kamu Enggak butuh Itu Fiil Tapi Kalau Isim Itu Perbuatan Yang Mendarah Mendaking Menolang Mengkulit Yang Enggak Bisa Dipisahin Antara Perbuatan Itu Dan Antara Orangnya Itu Enggak Bisa Dipisahin Sehingga Ketika Allah Mengatakan Antum Fukara Sebenarnya Darah Dakingmu Itu Adalah Butuh Kepada Allah Seluruh Tubuhmu Keseluruhan Itu Kebutuhanmu Adalah Kepada Allah Nah Apa Bentuknya Kepakiran Ini Dengan Ibadah Sebagaimana Disampaikan oleh Rasulullah Rasulullah Wala Yazalu Yatakarrabu Ila'iyya Binna Wafir Kan begitu kan Dalam Diskusi Terus Menerus Zambaku Itu Mendekatkan Diri Mendekatkan Diri Ila'iyya Kepadaku Dengan Apa Dia Mendekatkan Diri Binna Wafir Dengan Ibadah Sunnah Ini Kan Bukum Apa Ini Kompingin Berarti Kalau Sunnah Berarti Yang wajib Dimana Yang wajib Jelas Lebih Lagi Sunnah Dia Penting Berarti Mendekatkan Diri Kepada Allah Itulah Kepakiran Yang Ada Di Ayat Tadi Antumul Fukara Yaitu Di Surat Fatir Ayat 15 Kalian Adalah Orang-orang Yang Terus Fatir Fatir Apa Mendekatkan Dirinya Dengan Apa Kata Allah Dalam Adik Suci Dina Wafir Dina Wafir Itu Kan Masuk Beribadah Beribadah Kepada Allah Dengan Yang Wajib Dengan Yang Nawafir Bahkan Dengan Yang Mubah Ya Bahkan Dengan Yang Mubah Sebagaimana Kita Diajarkan Dalam Urusan Dunia Ketika Niatnya Solihah Jadi Ibadah Ibadah Padahal Urusan Dunia Ini Sunnah Ata Wajib Mubah Mubah Bahkan Dengan Al-Makram Kita Tidak Suka Mengikuti Apa Yang Allah Tidak Suka Bahkan Dengan Yang Haram Yang Kita Disuruh Oleh Allah Meninggalkan Dan Kita Terima Dan Itulah Terus Menerus Sambaku Mendekatkan Diri Kepadaku Bina Wafir Dengan Ibadah Ibadah Sunnah Jadi Kita Kumpulkan Ini Ayah Dengan Hadis Apa Kata Allah Sampai Saya Cintai Dan Itulah Puncak Seorang Hamba Kalau Mereka Hidupnya Ya Terus Menerus Mendekatkan Diri Kepada Allah Kemudian Allah Cintai Ya Apalagi Puncak Yang Dicari Serang Hamba Seorang Hamba Ketika Mengagumi Makhluk Lain Dan Kemudian Dikagumi Dengan Ilmu Kemudian Dia Dicintai Makhluk Yang Dikagumi Ada Pilihan Yang Lain Itu Baru Mengagumi Suaminya Istrinya Dengan Kebaikannya Ya Cintanya Tidak Bertepuk Sebelah Tangan Pengen Dicintai Pulang Eh Rizki Nom Plok Pulang Cinta Sama Saya Wah Itu Sudah Rezki Yang Maling Besar Bagi Dia Sehingga Orang Orang Bindung Sekarang Mengatakan Walaupun Di rumah Rehat Yang Sinta Kita Tertemu Itu Sudah Kebahagiaan Bagi Dia Itu Makhluk Disuruh Pisah Sebentar Aja Gak Mau Kemana Mana Berdua Ke Dapur Berdua Itu Makhluk Bagi Pisah Sebentar Dia Merana Pisah Sebentar Aja Udah Bingung Lagi Waduh Gimana Ini Itu Makhluk Makanya Tadi Alul El Mengatakan Indal Ari In Di Sisi Orang Yang Mengenal Allah Sama Saja Kalau Ibu Mengenal Kemuliaan Suaminya Pisah Sama Suami Sebentar Itu Gak Bisa Sama Istrinya Sebentar Gak Bisa Karena Mengenal Kebaikannya Ini Tapi Kalau Gak Mengenal Begitu Pergi Alhamdulillah Terus Terus Saja Pergi Karena Gak Kenal Gak Kenal Kebaikannya Gak Kenal Kemuliaannya Sama Kita Kita Ini Tiap Beribadah Kepada Allah Tapi Kebanyakan Kita Jahil Tentang Allah Makanya Kalau Disuruh Menjalankan Ibadah Dengan Berhenti Lebih Pilih Mana Berhenti Ngaku Lebih Pilih Berhenti Karena Ya itu Tadi Makanya Disebutkan Di Sisi Orang Yang Mengenal Allah Putus Dengan Allah Satu Menit Itu Lebih Menyakitkan Bagi Dia Daripada Putusnya Nyawa Dia Dari Casat Dia Dan Ini Kebutuhan Seorang Hibah Terus Apa Manfaatnya Tadi Sudah Disebutkan Harta Hibah Sampai Allah Mencintai Dia Kenapa Manfaat Besar Yang Dia Trai Adalah Allah Cinta Dia Bukan Lagi Dia Cinta Kepada Allah Kalau Dia Cinta Kepada Allah Itu Wajar Kenapa Butuh Orang Butuh Cinta Kepada Yang Dibutuhkan Wajar Yang Gak Wajar Sudah Butuh Gak Mencintai Yang Dibutuhkan Yang Gak Wajar Kita Tahu Butuhan Dia Kepada Allah Tapi Gak Mencintai Ini Lebih Gak Wajar Ya Sekarang Kalau Misalnya Bawa Pak Punya Istri Pada Suaminya Tapi Coek Gak Gak Mencintai Suaminya Gak Anah Ini Ya Locok Dia Butuh Pada Suaminya Tapi Mencintai Suaminya Ini Gensi Ini Anah Ini Namanya Kecuali Dia Gak Butuh Suaminya Ini Runyam Orang Jelek Orang Lalu Maruan Saya Kadang Teringat Bapak Ibu Dulu Saya Waktu Masih Punya Anah Satu Sari Belanja Ke Pasar Sambil Gendong Anak Saya Sambil Gendong Saya Belanja Ke Pasar Ada Pedagang Di Pasar Loh Istrinya Apa Gak Ada Pak Saya Bilang Ada Loh Bapak Ya Ini Untuk Membantu Istri Di rumah Wah Nanya Kalau Saya Punya Mantu Seperti Ini Habis itu Ini Loh Lihat Ini Ini Pak Ini Tanda Saya Hari Hari Dipendungi Suaminya Suaminya Tepang Maklo Tapi Dia Cinta Pada Suaminya Ini Heran Ini Ini Gak Putra Sebenarnya Pada Suaminya Tapi Kok Mencintai Suaminya Ini Orang Gadag Ini Yang Lucu Maklo Itu Butuh Kepada Allah Tapi Dia Tidak Bisa Mencintai Allah Ini Lebih Parah Nah Yang Kita Perlu Lihat Itu Bukan Kenikmatan Kita Bisa Mencintai Allah Allah Cinta Kepada Kita Itu Kenikmatan Dimana Allah Gak Butuh Kepada Makhluk Allah Itu Gak Butuh Kepada Makhluk Walaupun Semua Makhluk Beribadah Kepada Allah Sedikit Pun Tidak Menambah Kekuasaan Allah Walaupun Semua Makhluk Kapil Kepada Allah Sedikit Pun Tidak Mengurangi Kekuasaan Allah Dan Kemenangan Apa Kemenangan Yang Jelas Adalah Ketika Allah Mencintai Dan Ini Dulu Sudah Kita Jelaskan Di Pengajian Di Masjid Suwada Dengan Panjang Dan Lama Waktunya Nikmat Yang Besar Dan Dalil Dalil Tentang Dimana Seorang Hamba Itu Ketika Mendapatkan Nikmat Allah Cinta Kepada Dia Semua Kehidupannya Menjadi Kebaikan Semua Kehidupannya Menjadi Terangkatnya Gerajat Kintiak Di Sisi Allah Walaupun Akhirnya Dia Menerima Perbuatan Yang Dia Tidak Suka Tapi Ketika Dia Mengenal Allah Zawajal Kemudian Dia Dicintai Oleh Allah Zawajal Sebagaimana Ketika Ketika Menadbirkan Musa Ibunya Dielhamkan Untuk Memasukkan Bajinya Musa Di Dalam Peti Untuk Membawakan Ke sungai Kira-kira Berat Nggak Seorang Malika Sepertinya Tapi Ternyata Allah Merencanakan Untuk Menyelamatkan Anak Nadia Bahkan Yang Nangkep Pepon Sendiri Logikah Manusia Habis Tapi Allah Zawajal Punya Rencana Yang lain Ini Namanya Allah Memberikan Cinta Karena Itulah Allah Berkhidmat Kepada Musa Wa Al-faitu Alaika Mahabatan Minni Saya Berikan Kepada Engkau Wahai Musa Cinta Dari Allah Walitus Na'ala Aini Dan Untuk Engkau Dipelihara Dengan Pengawasan Allah Zawajal Bahkan Allah Menaklukkan Feral Untuk Memelihara Musa Bahkan Allah Ingin Merencanakan Jatuhnya Feral Dengan Anak Angkatnya Sendiri Ini Percanaan Allah Zawajal Seorang Hamba Ketika Allah Cintai Seperti Maka Bapak-Ibu Yang Direhmat Oleh Allah Dan Kalimat Iman Ini Adalah Kalimat Yang Sama Yang Sebagaimana Kebutuhan Kita Kepakiran 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 Allah Ini Adalah Kembali Kepada Kalimat La Ilaha Ilmah Kalimat Yang Sebagaimana Warisan Para Adiyah Tidak Tidaklah Allah Mengutus Seorang Rasul Illa Nuhi Kecuali Kami Allah Mewahilukan Pada Rasul Anna Hula Ilaha Allah Sesungguhnya Tidak Ada Sesembang Dengan Benar Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kamu Sini Bapak-Ibu Yang Terima Dan Kalimat Ini Adalah Ringkasan Dari Seluruh Misi Tentang Iman Seluruh Misi Tentang Kekukuran Yang Harus Ditinggalkan Seluruh Misi Tentang Kebutuhannya Makhluk Hanya Kepada Allah Karena Itu Kalimat Ini Menjadi Kalimat Kujian Besar Menjadi Kalimat Kujian Besar Kalau Rasul Dulu Mengatakan Kula Ilaha Tuflihu Ucapanlah Kalian Kalimat La Ilaha Tuflihu Maka Kalian Akan Menang Itu Karena Mereka Dulu Adalah Orang-orang Yang Memahali Tentang Kalimat La Ilaha Tuflihu Karena Itulah Abu Talib Dalam Keadaan Sudah Menjelang Sahara Tul Mau Ketika Rasul S.A.W. Mengatakan Ya Amnikul La Ilaha Ilallah Wahai Pamanku Katakanlah La Ilaha Ilallah Nanti Saya akan Menjadi Penjamin Dihadapan Allah Padahal Ini Saya Mau Sakrat Tuflihu Kalau Dimilih Punya Amalan Tuflihu 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 Tapi Abu Talib Tetap Mahal Kenapa Itulah Salah Satu Hikmah Seorang Hambat Itu Akan Diwafatkan Dengan Kebiasaan Hari Hidupnya Kebiasaan Perjalanan Hidupnya Karena Untuk Menerima Kalimat La Ilaha Allah Dengan Benar Itu Orang Yang Dulu Bagaimana Perjalanannya Mereka Orang-orang Arab Faham Betul Kalimat Ini Dan Pertama Kali Yang Allah Beritakan Tentang Kalimat Ini Adalah Faklam Berilmu Karena Itu Surut Sarat Kalimat Tauhid Ini Yang Nomor Satu Adalah Punya Ilmu Tentang Kalimat Besarin Kalimat Kebutuhan Hamba Kepada Allah Kalimatnya Sama Yang Diucapkan Nabi Kita Duga La Ilaha Allah Muhammad Rasulullah Hari Ini Orang-orang Bingung Dari Saudara Kita Kok Mesti Juga Mengucapkan Kalimat Ini Tapi Perbedaan Hidupnya Jauh Kemenangan Hidupnya Jauh Keselamatan Hidupnya Jauh Kenapa Begitu Jauh Sekali Jauh 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 Adalah Kembali Kepada Makna Dan Kembali Kepada Amal Yang Ada Di Dalam Kalimat Tauhid Ya Ilaha Kalimat Jauh 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 Tauh Jauh 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 Pohon yang baik Asluha sabit Akarnya kuat Dimana akarnya? Sabitun Dalam tanah Dan itu yang disebutkan oleh Rasulullah Sada-sada A'lahat Paling tingginya La ilaha ilallah Adalah kalimat La ilaha ilallah Dan seorang galuh hatinya Telah mengenal ini dan kemudian Mengamalkan ini Akhirnya dia akan Nuhossisu Nufridu Marbudana Dengan apa? Bilho Wadid Dengan ibadah cinta Dan ibadah Merenahkan diri Dari mana kita mengambil Nuhossisu Al-Mustafiku Seperti yang sudah kita jelaskan pada penelian yang lalu Apa yang disampaikan siap tu roza Di halaman 18 Kita setelah biasa bersaksi An'allaha ma'buduna Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah Sesembahan kita Sahada ini adalah Sahada Tauqid Dan maglulia ditunjukkan kalimat Tauqid La ilaha ilallah Dengan makna Al-Ma'budu bihaqim La ma'budu bihaqim siwa Orang bisa mengikirkan kalimat sahaja Al-Ma'budu bihaqim Ini yang pertama Berarti ini Menetapkan Al-Ma'budu bihaqim Ini adalah menetapkan Mana kalimat penetapannya La ilaha atau illallah Yang menetapkan Illallah Ya Illallah hanya Allah Berarti ini yang ditetapkan Ya kan Itu yang ditetapkan Dan itu menetapkannya adalah bihaq Sebab kita sudah jelaskan Pola kehidupan orang berpaling dari Allah Itu ada dimana-mana Ya Yang sudah kita jelaskan pada kajian yang lalu Memungkinkan hati manusia itu bercabang Ya Dan ini adalah Tauqid ibadah Ibadah yang ada di dalam hati manusia Sebagaimana manusia hari ini Hatinya banyak bercabang kemana-mana Ada sebagian manusia Orang yang mereka bercabang Kebagaan kesenangan hidup Ada sebagian manusia Mereka bercabang kepada Kedudukan Ketenaran Kemasuran Ada sebagian manusia Hatinya bercabang dengan Mabuk cinta kepada lain jenis Ya kan begitu Kenapa ketika hati itu Memahami dan meraih Beberapa kenikmatan-kenikmatan dengan itu Dan semua yang ada pada sekitar kita Adalah semua menjadi potensi Untuk manusia bergeser Dan karena itu ilmu yang besar Yang diterangkan oleh Allah Allah selalu membandingkan antara Allah az-zah-zah dengan makhluknya Dan Allah selalu membandingkan antara Akherah dengan dunia Kan selalu begitu Di dalam Al-Quran Ketika Allah menyuruh Manusia beribadah hanya kepada Allah Allah terangkan Siapa yang bisa beri manfaat Siapa yang ini, siapa yang menciptakan Siapa yang memberi segi kamu Siapa yang ini Allah membandingkan Begitu juga ketika Allah menerangkan Nihman dunia Dunia huluwa Dunia kudro Dunia itu enak dipandang Menghijau Kalau orang Jawa itu royo-royo Kemudian Dunia itu manis Kan gitu Di saat yang sama Allah mengingatkan tentang Rendahnya dunia Di saat yang sama Allah mengingatkan tentang rendahnya dunia Mata ulgurur Kesenangan yang Menipu Kemudian dunia itu Diterangkan oleh Allah Kebanyakan orang yang berbau Bersosialisasi Sesama mereka di dunia Sebagian yang melakui batas Dengan sebagian yang lain Kemudian Allah Bicarakan tentang akhirat Bagaimana hidup di akhirat Dari sisi waktu Dari sisi tempat Kemudian Allah mengatakan Semua ini dalam rangka untuk Kamu akan beribadah dengan kaedah yang benar Kemudian Apa yang kemudian ditilih Ditetapkan Ya Benar-benar hanya kepada Allah Atau Kepada yang lain Kepada yang lain Yang namanya sirik itu Pasti kepada makhluk Ya kan begitu Pasti kepada makhluk Sebagian orang Menjadikan malaikat Sebagai tampingan Ya Contohnya Sebagian orang Sebagaimana Mereka menjadikan istilah Ruhul Kudus Siapa Ruhul Kudus? Jebrel Ya kan? Sebagian mereka menjadikan Para nabi Dan orang-orang soleh Jadi tandingan Seperti Puzer Seperti Isa Orang soleh Seperti Mariam Kan orang soleh Ya Kenapa itu semua Diangkat? Karena Dia melihat Ada sesuatu Yang punya manfaat Yang tidak biasa Kan begitu Oh Mariam Kok begini ya? Begini ya? Oh Isa kok begini? Begini Dari situ Kemudian mereka Mengangkat Karena itu Tidak dari awal Mereka itu Tiba-tiba langsung Apa? Menyembah kepada makhluk Tidak hanya Pasti ada proses dulu Ya Setelah Ya makanya Kalau Bapak Ibu Melihat Persalahannya Bagaimana Bagaimana Mohon maaf Trinitas itu Menjadi sesembahan Itu ada Proses sidang Ya Sidang dari Katolik ortodok Kepada katolik protestan Ada proses sidang Kapan diputuskan Itu ada Karena ada Momen-momen Yang dicari Manfaat Untuk Makhluk Yang dengan Kebodohannya Dia memahami Disana ada Kepentingan Kepentingan Yang cocok dengan Horasu Makanya Diangkat Tidak ada orang Tiba-tiba langsung Menjadikan Orang Soleh Malaikat Dan sebagainya Termasuk Shethon Jin Sebagaimana Sebagian orang Menghambat kepada Shethon Jin Apakah dengan Alasan ilmu Hitam Atau ilmu Putih Ada orang Mengatakan Itu ilmu Hitam Kalau kita Ilmu Putih Kalau ilmu Hitam Itu Menghambat Jin Kalau Ilmu Putih Itu Punya Khodam Khodam Khoduai Khoduai Jadi juga Jin Iya Nah Soko Kalau tidak Jin Malaikat Tidak ada Malaikat Malaikat Itu Yang tajuan Allah Tidak ada Malaikat Membantu Orang Fasik Itu tidak Ada Malaikat Itu Di rumah Yang ada Dosa Sedikit Jadi Dia pergi Pasal Mereka Membantu Orang Berbacir Kepada Allah Tidak Mungkin Pasti Jin Hanya Semua Itu Berangkat Dari Manusia Mencari Manfaat Manfaat Hal Rasanya Dan Ini ketika Orang Tidak Punya Ilmu Tentang Ini Tidak Bisa Dia Menatapkan Al Ma'budu Bi Hak Sesembahan Dengan Benar Ya Sebagaimana kalimat apa tadi Illallah Ya makanya Kalimat Teologi Yang ada Di dalam Islam Itu Kalimat Yang luar Biasa Dalamnya Bukan Dengan Menggunakan Kalimat Khobar Kalimat Berita Bukan Tapi Kalimat Insya Kalau dalam Basara Namanya Insya Apa Bedanya Kalimat Khobar Dengan Kalimat Insya Dalam Diterangkan Kalimat Khobar Itu Kalimat Berita Itu Terkandung Di dalamnya Benar Dan Tapi Kalau kalimat Insya Itu Tidak Terkandung Di dalamnya Bohong Tidak Ada Kandungan Kebohongan Di dalamnya Dan Allah Ketika Menerangkan Dengan Kalimat Untuk Menetapkan Al Ma'budu Di Hakim Itu Dengan Kaidah Bahasa Yang Paling Tinggi Al Nafyu Wal Isbah Itu Apa Adanya Penafian Dan Adanya Penetapan Apa Penafiannya La Ilaha Mana Penetapannya Illallah Surat Al-Ikhlas Mana Penetapannya Kulhu Allahu Akad Allahu Somad Ini Penetapan Mana Lam Yalid Walam Yulat Walam Yahud Lahu Kuhuan Ini Penafian Agar Manusia itu Taukid Ada Orang Menetapkan Tidak Menafikan Ada Orang Menafikan Tidak Menetapkan Ateis Gimana Penumpahan Menetapkan Menetapkan Tapi Tidak Menafikan Misalnya Saya Menetapkan Bermuamalah Dengan Pak Nanang Tapi Saya tidak Menafikan Memungkinkan Saya bermuamalah Sama Yang lain Mungkin Ya Beda Kalau Saya Tidak Bermuamalah Kecuali Dengan Anak Itu berarti Saya tidak Bermuamalah Kepada Yang lain Ini Kalau Menetapkan Tidak Menafikan Sama Hari ini Orang Menetapkan Allah Kita harus Taukid Kita harus Mendekat Kepada Allah Tapi Bodoh Tidak Taukid Sirek Sirek Dinafikan 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 Kita harus Putu Allah Dengan Allah Kita harus Bikir Tapi Tidak Bicara Sirek Apa Yang terjadi Terjatuh Kepada Sirek Karena Dia tidak pernah Bicara Penatian Sementara Allah Nabi kita Berbicara Penatian Itu Luar biasa Kalau Iblim Langsung Disebut Oleh Allah Objeknya Tapi Kalau Rasulullah Langsung Berbicara Tentang Wasilah Sirek Ya Wasilah Sirek Mencintai Anak Mencintai Keluarga Ini Bisa Jadi Wasilah Mencintai Harta Sampai Rasulullah Sirek Mengatakan Ta'is Abdad Danair Salah Kalah Orang Yang Beribadah Kepada Dinaf Banyak Sekali Fakta Purnisa Takutlah Kamu Kepada Wanita Banyak Sekali Peringatannya Apakah Itu Harok Bukan Itu Semua Berpotensi Manusia Menjadikan Makhluk Menjadi Tampingannya Allah Jadi Bukan Tampingan Istri Kok Sirek Itu Tidak Faham Kalau Yang Namanya Sirek Itu Bukan Hong Wilaheng Tiba-tiba Terus Tamanya Begitu Hong Wilaheng Tidak Ada Tidak 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 Orang Itu Sirek Itu Ada Disini Disini Butuh Kepada Allah 40% Butuh Kepada Makhluk 60% Itu Sudah Menyebrang Makanya Sekarang Kita Contoh Kalau Ada Orang Kesebelum Sumur Masa Kesumur Terus Kemudian Disitu Ada Orang Buta Orang Buta Tidak Bisa Mereka Terus Minta Tolong Minta Tolong Pada Orang Yang Buta Tolong Tolong Saya Tolong Diangkat Dari Sumur Kata Ini Masih Rasip Kenapa Karena Akan Ada Pemahaman Same Orang Buta Itu Kan Bisa Jalan Saya Tidak Tau Bisa Membantu Orang Dari Sumur Logika Doher Dan Ini Berangkat Dari Perasaan Mungkin Dipahami Orang Sirik Ini Punya Kajaiban Para Buta Tadi Dipahami Punya Kajaiban Tidak Dia Minta Tolong Logika Orang Waras Tidak Mungkin Orang Masuk Sumur Orang Buta Sini Tolong Saya Tidak Ada Tapi Orang Tidak Mungkin Seperti Itu Berarti Dia Punya Memahaman Orang Ini Punya Dampak Yang Tersembunyi Jadi Bisa Bisa Menjadi Kesir Jadi Bukan Kesir Itu Kemudian Bukan Batu Bukan Kesir Karena Selama Ini Kalau Dipahamkan Kesir Itu Gambarannya Lo Apa Kita Pernah Nyembah Batu Lo Apa Kita Ini Nyembah Ulama Apa Kita Nyembah Kuburan Ya Enggak Tapi Coba Lihat Dati Kalian Ketika Kekuburannya Orang Yang Luar Biasa Kekuburannya Nabi Ibrahim Waktu Di Mekah Sedang Tawar Lihat Kok Beran Ibrahim Dicium Dicium Dipuluk Sambil Menari Situ Kan Ada Kejolak Di hati Dia Cari Manfaat Dan Inilah Yang Membawakan Kain Kiswah Ditarik Di puting Bopuan Di Kunung Kemudian Dijual Jadi Cimat Ini Karena Ada Kesir Apakah Kain Kiswah Itu Berhala Ada Pergeseran Hati Di Disini Lata Kari-kari Rasulullah Banyak Menanamkan Bagaimana Membangun Apa tadi Al-Mahbudu Bi-Hakim Sesembahan Yang Benar Ya Yang kedua Walamah Buda Bi-Hakim Siwa Yang kedua Harus Ada Penafian Ya Penafian Terhadap Sesembahan Selain Allah Dan Penafiannya Ini Didasarkan Dengan Hak Dengan Kebenaran Berarti Kata-kata Hak ini Bicara Bicara Ilmu Jadi Menetapkan Allah Sebagai Sesembahan Yang Benar Dengan Kaidah Apa Ilmu Menafikan Selain Allah Dengan Sesembahan Yang Benar Dengan Dasar Ilmu Bukan Dengan Dasar Semangat Yang Jafin Semangat Kosok Dan Terus Kalau begitu Apa gunanya Al-Quran Sunnah Berbicara Sampir Detil Tentang Masalah Sesembahan Tentang Masalah Potensi Siring Apa Makanya Itu kan Kaidah Yang Allah Berikan Supaya Kita Ketemu La Ilaha Ilallah Itu kalimat Simple Tapi rinciannya Ada di Al-Quran Itu Sepertiga Al-Quran Rincian Untuk Menetapkan La Ilaha Sepertiga Al-Quran Berbicara Tentang Ini Rincian Untuk Menetapkan Ilallah Sepertiga Al-Quran Berbicara Tentang Ini Dan Bukan Cuman Itu Allah Pun Berbicara Dilengkapi Dengan Mempertemukan Ilmu Khobar Dengan Ilmu Kenyataan Ya Allah Pertemukan Ilmu Khobar Jelas Orang Mau tidak Mau harus Menerima Dan Ini Yang Sudah Kita Jelaskan Pada Kajian Yang lewat Dari Mana Ilmu Khobar Itu Bisa Di Pekani Ada Berapa Salah Lupa Namanya Dimana Banyak Sifati Dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim Ya kan Bahkan Di dalam Hadis Allah Menerangkan Dirinya Allah Merahmati Makhluk Sampai Dengan Rahmat Allah Binatang Buas Bisa Menjaga Anak Anak Ya Hari Maut Mana Pernah Memakan Anak Yang Sendiri Itu Karena Rahmat Allah Karena Itu Orang Yang Paling Berpotensi Untuk Berbuat Baik Dan Dia Tidak Butuh Kepada Yang Diperbuat Baik Itulah Orang Yang Polis Autentik Berbicara Dulu Sudah Kita Sampai Kalau Orang Tua Bapak Sama Ibu Kan Saya Sampai Mana Yang Berpotensi Untuk Pembicaraannya Autentik Secara Kenyataan Bukan Autentik Secara Selera Anak Nangis Teria-teria Minta Gula-gula Ya Bagaimana Kalau itu Ibu Makasih Tujuan Ibu Apa ini Menyayangi Enggak Menyayangi Kalau Bapak Eh Gigimu itu Sudah Habis Gak Usah Biar Ini Habis Kan Aja Air Matam Kan Begitulah Ini Bapak Menyayangi Anak Ini Dasarnya Beda Beda Ini Bapak Dasarnya Ilmu Siapa Yang Sebenarnya Berbapain Pada Anak Ini Bapak Karena Memang Benar-benar Memberi Kebaikan Pada Dia Kalau Ibu Ini Anak Dia Yang Dia Ginginya Bapak Semua Merusah Nah Jadi Yang Paling Kuat Memberikan Nasihat Kalau Ibu Sudah Yang Berkenan Anaknya Gion Kuliah Bahasa Ilmiah Tinggi Begitu Menyayangi Anak Tidak Bapak Bahasa Ilmiah Bahasa Andro Ini Jangan Sakit Tati Oh Tidak 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 Nanti Dulu Nanti Dulu Belum Selesai Saya Ngomong Seperti Ini Bukan Saya Buat Itu Perkatanya Aliman Bener 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 Ngomong Bila Gini Ini Perkatanya Ibn Al-Qoyim Dan Seorang Ulama Mengatakan Ibn Al-Qoyim Sudah Mengukur Dalamnya Hidup Dan Mengukur Dalamnya Wahyunya Allah Saya Bukan Menang Maksudnya Kita Harus Tahu Menuduhkan Memberi Contoh Seperti Ini Itu kan Lain Pemecualian Jadi Yang namanya Pemecualian Itu lain Tidak Tidak Berdasarkan Kaidah Itu memang Kalau Dalam Bahasa Cita Namanya Sat 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 Itu Orang Aneh Malah Ibunya Yang Berkaidah Bapaknya Malah Bingung Ini Pak Iyaya Ini Salih Mencari Dari Jadi Kita Kembali Untuk Mengukur Orang Itu Akan Menyampaikan Bahasa Ilmiah Yang Otentik Kalau Dia Adalah Paling Tahu Memberikan Kasih Sayang Pada Orang Lain Dan Memberi Kasih Sayang Itu Rohmat Itu Maknanya Isol Nurman Hakikat Rohmat Itu Adalah Menyampaikan Kebaikan Dan Orang Bisa Memberi Kebaikan Kembali Kepada Ilmunya Seperti Kita Contohin Yang Memberi Bula 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 Nah Dari Situ Kembali Rohmat Itu Bermilai Kembali Kepada Ilmunya Sekarang Kalau Subjektifitas Kembali Kepada Ibu Dan Bapak Secara Umum Ini Beda Dengan Objektifitas Realisasinya Anak Lebih dapat Kebaikan Dilarang Makan Bula Bula Atau Lebih Bermanfaat Bagi dia Terus Makan Bula Bula Berarti Yang Objektif Yang mana Yang ini Karena Sesuai Dengan Kenyataan Sunnah Yang ada Di dalam Kejadian Yang sesuai Dengan Penelitian Kan Gak Ada Penelitian Serematan Bula Bula Giginya Sehat Gak Ada Penelitian Seperti itu Riset Seperti itu Kan Gak Pernah Ada Di dalam Kenyataan Sama Seperti Yang Disampaikan Ilmu Tentang Khabar Yang Paling Otentik Adalah Yang Paling Bisa Memberi Kebaikan Dan Siapa Yang Maling Bisa Memberi Kebaikan Yang Tidak Butuh Dibalas Kebaikannya Kan Begitu Kalau ada Orang Berbuat Baik Dan Dia Tidak Butuh Dibalas Kebaikannya Itu Orang Yang Paling Punya Data Objektif Allah Ketika Menunjukkan Kebaikan Kebaikan Pada Hamba Allah Betul Rasulullah S.A.W. Ketika Menunjukkan Kebaikan Pada Hamba Rasul Betul Pada Hamba Makanya Allah Mengatakan Tentang Dirinya Ar-ra'u Ya Yang Maha Berbelas Kasih Allah Mengatakan Rasul S.A.W. Apa Ra'u Seorang manusia Yang sangat Benas Kasih Yang paling Memberi Kebaikan Pada Hambanya Ini Hubungannya Tidak Akan Ada Terbesar Paham Nggak Ini Nyambungnya Orang Yang paling Berbuat Baik Dan Tidak Mengharapkan Kebaikan Pada Orang Lain Akan Berbicara Kalimat Yang Objektif Dan Tuntas Yang Tidak Ada Disembunyikan Tapi Kalau Orang Ada Kebutuhan Pada Makhluk Ingin Membuat Baik Punya Kebutuhan Pada Makhluk Tidak Mungkin Berbicara Dengan Objektif Kalau Pertis Tuken Tuken Sepat Dikasih Sepat Tung Ini Raksa Perusahaan Kalau Sampai Semua Dapat Apa Rugi Cuma Dia Tolong Sekarang Saya Jadi Teringat Ada Daftar Di Amerika Yang Pulang Ke Indonesia Beliau Cerita Waktu Dia Beliau Apa Istilahnya Riset Untuk Risalah Doktor Balai Profesornya Itu Yahudi Ya Memang Di Amerika Siapa Profesornya Kalau Enggak Yahudi Kalau Parlemen Yang Mayoritas Yahudi Jadi Profesornya Itu Yahudi Pak Daeng Itu Cerita Saya Saya Buat Riset Di Indonesia Tak Boleh Riset Yang Amerika Kenapa Kalau Riset Di Indonesia Nanti Manfaat Ilmunya Berkaitan Indonesia Lihat Lihat Kayak Begini Cara Ilmu Mereka Riset Nya Di Amerika Sehingga Ketika Menarik Rumus Rumus Ini Berkaitan Dengan Amerika Dan Indonesia Amerika Kalau Diterapkan Di Indonesia Harus Riset Ulang Dan Riset Ulang Untuk Biar Yang Besar Apalagi Di Indonesia Ini Lusaha Ilmu Paling Tergelakan Website Website Yang Ada Di Indonesia Bicara Ilmu Itu Seberapa Lebih Bicara Hiburan Sponsor Jualan Paling Jualan Kuliner Lebih Lebih Tapi Internet Tentang Ilmu Seberapa Di Indonesia Tampanya Nanti Kalau Menurut Ilmu Isinya Fitna Salah Fitna Sin Jual Lihat Website Website Yang Tentang Da'wah Sunnah Berapa Nanti Kalau Riset Muncul Isinya Hanya Jangan Ikut Sana Ikut Sini Aja Tidak Ilminya Nah Padahal Cerita Saya Disuruh Riset Di Amerika Terus Ya Sudah Setelah Dia Riset Beliau Kemudian Sampai Jadi Disertasi Lulus Mau pulang Gak Boleh Kamu Harus Mengajarin Mahasiswa Saya Semua Riset Ini Kamu Ajarkan Pada Dia Jadi Cari Maklara Karena Itu Datanya Sudah Lain Ada Kepentingan Karena Itu Ada Yang Disembunyikan Kamu Harus Ngeajarin Ini Ajarin Dulu Sampai Biar Bisa Hasil Riset Terus Ilmu Harus Kamu Tinggal Disini Gak Boleh Dibawa Ke Indonesia Ini menunjukkan Setinggi apapun Orang Bicara Data Hatinya Itu Bukan Orang Yang punya Berbuat baik Pada Indonesia Dan Ini yang Menjadikan Ilmu Hobar Itu Seperti Yang Ada Sekarang Ini Mandur Gak Bisa Dipakai Tumpul Ya Kadang-kadang Sekolah Sudah Puluhan Tahun Kemudian Hasil Terakhirnya Ditumpul Aja Di Perusahaan Ya Saya Pernah Yang Masih Jual Kamu Punya Skripsi Skripsi Itu Dimana Ditumpul Aja Di sana Sudah Gak Dipakai Kita bisa Capit Capit Ya Memang Kamu Juga Paling Skripsi Orang Lain Kamu Ganti Nama Ya Saya Bicara Begini Saya Punya Ikhwan Teman Dekat Saya Kerjanya Bikin Skripsi Bisa Bikin Skripsi Sampai Dia itu Cuma Lulusan S1 Tapi S2 Itu Dia yang Bikin Ini Dibayar Cuma Ngambil Contoh Di sana Kemudian Dirubah Data-datanya sedikit Pakai SPSS Mana yang Tidak valid Dipalit-valitkan Datanya yang ini Diganti Yang ini Dendros Ini valid Ketemu sama dosennya Oh iya Bagus Kamu juga sering-sering Kesini Tak menuliskan Selesai Dimana Mau bisa valid Ini Yang kedua Ini persoal Yang ketiga Ini persoalannya Kesoalannya Adalah kembali Kepada kebaikan Sementara Allah Aja-wajah Adalah Rauh Rasulullah S.A.W. Adalah Rauh Ini untuk Membantah Orang itu Punya Data Berita Ilmiah Yang Farid Dari sini Menunjukkan Al-Quran dan Sunnah Lebih valid Dari Omongannya Profesor Sekarang Lebih valid Apalagi Berbicara Tentang Tuhan Tidak ada Ilmu Teologi Apapun Yang bisa Merayahkan Orang Mengenal Tuhan Seperti Dia melihat Tuhan Kecuali Wahyu Karena Tuhan itu Dalam Ajaran Islam Sesembahan Itu adalah Pembicaraan Islam Yang Berhak Berbicara Adalah Siapa Allah Sendiri Kemudian Yang kedua Siapa Rasul Kutusannya Yang Allah Mengatakan Rasulullah Tidak Berbicara Dengan Ini Ilmu Khabar Sehingga Seseorang Bisa Mendapatkan Yang Teringkas Dalam Kalimat La Ilaha Ilallah Itu kalimat Yang Dalam Disitu Ada Ilah Disitu Ada Allah Iya Allah Itu Isim Marifat Dari Ilah Tau Ilah Itu Sesembahan Tapi Umum Hakim Aul Ladi Hakim Itu Masuk Orang Ada Yang Yang Memperlakukan Batu Sebagai Seseorang Ada Cari manfaat Dari Batu Taku Dengan Batu Itu Namanya Ilah Ya kan Orang Ada yang Menganggungkan Pohon Cari manfaat Ke Pohon Ya Itu Namanya Ilah Allah Masuk Gak Dalam Ilah Secara Umum Masuk Karena Ilah Itu Orang Cari Manfaat Ke Situ Yang Tidak Ada Pada Makhluk Umum Cari Kebaikan Ke Situ Menganggungkan Ke Situ Karena Itu Allah Masuk Seseorang Umum Dari Maha Ilah Makanya Nakira Dia Nakira Adalah Isim Yang Masih Umum Ilah Allah Allah Itu Makrifat Dari Ilah Jadi Sesembahan Yang Khususus Yang Memiliki Khususan Khususan Yang Tidak Ada Ilah Secara Umum Yang Lain Ini Disana Allah Menerakan Ilah Itu Banyak Di Dalam Al-Quran Sebagaimana Dulu Sudah Kita Bacakan Ayat Apakah Ada Ilah Ilah Bersama Dengan Allah Yang Hak Ya Hak Secara Ilmu Hak Secara Kenyataan Dirasakan Menenangkan Sesembahan Itu kan Kebetulan Untuk Menjadi Ketanannya Ya kan Sebagaimana Orang Itu Haktinya Tidak Akan Bisa Tenang Dan Selalu Khusus Ketika Tidak Ketemu Ilah Yang Benah Ya Sebagaimana Kita Banyak Membuktikan Saya Nanti Kalau Bisa Jadi Orang Kaya Pokoknya Tenang Hidup Saya Setelah Jadi Kaya Tidak Tenang Lagi Ada Orang Mengatakan Kalau Saya Sudah Punya Istri Pulana Itu Pasti Tenang Hidup Saya Setelah Ketemu Istri Pulana Berhasil Cita-citanya Oh Pembingungi Tidak Tidak Bisa Karena Bagaimana Bukan Makhluk Siapapun Makhluk Baiknya Kayak Apapun Adalah Nakis Apa Nakis Kurang Haktanya Di Muhammad Selesai Dari Mana Kurangkan Dari Tidak Bisa Memberi Manfaat Mutlak Tidak Bisa Memberikan Madara Mutlak Sampai Allah Menerangkan Rasulullah S.A.W Kalau Saya Tahu Perkara Yang Baik Ini Kata Allah Tentang Rasulullah S.A.W Kalau Saya Tahu Perkara Yang Baik Maka Saya Akan Menjadi Orang Yang Paling Banyak Mendatakan Kebaikan Menunjukkan Rasulullah S.A.W Tidak Bisa Menjadi Manfaat Mutlak Tidak Bisa Menjadi Mandara Mutlak Buktinya Rasulullah S.A.W Mengatakan Kepada Putrinya Yang Paling Dicintai Itu Siapa Kalimah S.A.W Kamu Minta Berapa Saya Tidak Memberi Manfaat Sedikit Buat Kalimah Ini Kalimah Yang Naji S.A.W Sampaikan Kepada Keluarganya Ahlul Baik Termasuk Kepada Putrinya Fatima Kalau Memang Beliau S.A.W Punya Potensi Yang Luar Biasa Ya Sudah Aku Fatima Gak Usah Kemana Sama Saya Jangan Selasih Semua Bersama Gak Perlu Lagi Rasulullah Menyatakan S.A.W Menunjukkan Manfaat Mutlak Adalah Milik Allah Dan Disini Letak Makhluk Itu Nakis Letak Makhluk Itu Kurang Walaupun Rasulullah S.A.W Diberi sifat Wa Inna Kala Ala Hulukin Nabi Sungguh Muhammad Adalah Memiliki Akhlak Yang Besar Walaupun Orang Mengatakan Muhammad Madun Basar Raisa Kal Basari Dan Begitu Muhammad Adalah Manusia Tapi Tidak Manusia Biasa Tapi Bagaimanapun Dia adalah Makhluk Yang Beliau Menyatakan Minta Kata Allah Jangan Minta Kata Saya Dan Ini Untuk Menunjukkan Keilmuan Dan Ketika Orang Mengimani Bagaimana Untuk Meraih Al-Mak Kudrih Hakkir Dan Untuk Menafikan Lama Budha Bihakir Dan Ini Adalah Kepentingan Taukid Yang Tadi Kita Contohkan Kalau Orang Menetapkan Ma'bud Bihakir Tapi Dia Tidak Menafikan Lama Budha Bihakir Yang Terjadi Apa? Sirik Iya kan? Kalau Dia Menatapkan Lama Budha Bihakir Tetapi Dia Menafikan Lama Budha Bihakir Kemudian Dia Hanya Dia Menolak Makbud Bihakir Apa yang terjadi? Atais Dan ini Usulnya Orang-orang Yang Menikmah Mohon maaf Yahudi Melanggar Dimana Melanggar Di Makbud Dibihakir Atau La Makbud Dibihakir Makbud Dibihakir Ya Rasionalis Iya kan? Mohon maaf Nasrani Melanggar Dimana Dia La Makbud Dibihakir Makanya Tasabuh Menyerupakan Allah Dengan Isa Menyerupakan Allah Dengan Maria Menyerupakan Allah Dengan Ruhul Kudus Sehingga Penghecawan Tahan Iya kan? Begitu kan? Dalam bahasanya kan? Kalau bahasa Al-Quran Salih Susalasa Iya kan? Sama Seperti Si'ah Ya Si'ah Adalah Imam Si'ah Adalah Punya Walayatur Hukum Dia Adalah Tuhan Di Muka Bumi Kenapa? Karena ini adalah Dibangun dari Ajaran Majusi Kan Majusi Itu Pusatnya Gimana? Disani Dikasi Ya Jadi Punya Historis itu Punya Majusi Itu Raja Penjelmaan Dari Tuhan Makanya Pertama Kali Ketika Ali Ben Abi Talib Jadi Khalifah Orang Yahudi Abdullah Ben Sara Datang Bermada Ali Ya Ali Antal Ilah Wahi Ali Kau Adalah Sesemah Jadi Ini Memang Dasar Pemikiran Yang Dari Guru Sehingga Ali Ben Abi Talib Waktu Itu Mengejar Abdullah Bin Sabah Dan Pengikutnya Dikejar Ditangkap Sebagaimana Dalam Lihatnya Sofih Mereka Dihukum Oleh Ali Dengan Dibakar Dibakar Hidup-hidup Kecuali Abdullah bin Sabah Yang Lari Tidak Ketemu Pengikutnya Dibakar Hidup-hidup Dimana Ulama Sunnah Menasihatkan Tujuan Ali Betul Cuma caranya Ali Ada yang Tidak Pas Kenapa Orang Yang Mengganti Agamanya Dibun Hadis Rasul Rasul Tetapi Dalam Hadis yang Lain Tidak Boleh Menghukum Manusia Dengan Membakar Karena Itu Wilayah Allah Membakar Manusia Di Meraka Dari Situ Tapi Yang Jelas Ini Menginggari Dan Itu Tersabuh Jadi Menyerupai Kalau Orang Batiniah Nanti Lain lagi Kalau Orang Batiniah Yang Tradisional Nanti Yang Setanah Maksudasara Wah Datul Wujud Yang Tradisional Manung Galing Kaulo Kusti Kan Begitu Terjadi Menyatunya Antara Kaulo Kaulo Itu Orang Jelaka Dengan Kusti Kusti Itu Tuhan Dan Mesti Terjadi Terusakan Mesti Kalau Tidak Salah Di Dalam Ma'bud Salah Di Dalam La Ma'udha Bi Hakim Dan Ini Ilmu Yang Dibangun Oleh Allah Zala Ketika Allah Menangankan Caranya Bertauhid Tauhid Itu Mentauhid Menunggalkan Untuk Bisa Menunggalkan Harus Ada Isbah Harus Ada Harus Ada Yang Ditetapkan Dan Harus Ada Yang Ditolak Setelah Dia Menetapkan Ilmu Ini Dengan Benar Maka Akan Muncul Ibadah Atau Amal Makanya Dalam Definisi Iman Itu Itu Kan Al-Iman Kaulun Terus Kaulun Kaulun Wa'amal Kaul Ada Kaulun Lisan Apa Ucapan Hati Ada Kaulun Kaldi Ucapan Hati Apa Bentunya Ucapan Hati Al-Ma'an Apa Artinya Harifah Mengetahui Mengenai Kita Baca Ini Oh Ini Benar Ini Kaulun Kaldi Ya Dan Masuk Di dalamnya Nanti Sampai Membenarkan Kemudian Menyakini Ini Ini Adalah Kaulun Kaldi Kemudian Ketika Diucapkan Di Lisan Apa Kaulun Lisan Iman Yang Benar Dari Kaul Kemudian Menjadi Amal Jadi Tidak Bisa Dipisahin Secara Kenyataan Begitu Sekarang Seorang Misalnya Suami Istri Mau Berkumpul Beramal Sama-sama Di rumah Diawani Dengan Apa Diawani Dengan Apa Dengan Mengenal Ini Tidak Mengenal Kalau Orang Jawa Bilang Kucing 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 Di dalam Karun Gimana Itu Mau Mau Lalu Bisa 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 Jadi Ustaz Tapi kan Kita Kalau Nga Berbacaran Katanya Terus Gimana Kita Mengenal Disuruh Ngin Nga Nga Tidak Tidak Terus 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 Penyakit Jadi Boleh Serino lama Pengen Nikahi Sama Pulang Katan Pulang Saya Pengen Ngerti Rambutnya Pengen Ngerti Bundanya Menek Di Pohon Tinggi Habis Ketika Wanitanya Keluar Di belakang Oh Iya Cocok Itu Saya Nah Itu Mengenal Boleh Pengintip Boleh Ketika Tujuannya Mengenal Dan Kita Juga Disuruh Melihat Apa Disuruh Melihat Keturunannya Ini Bapak Ibunya Gimana Itu Dalam Mengenal Dia Pemarah Apa Enggak Tetapi Sudah Pemarah Itu Kamu Mau Enggak Saya Mau Ya Sudah Diterima Pemarah Aku Mau Jadi Mengenal Dari Mengenal Bermau Kumpul Kan Mesti Suruh Nanya Yang Mau Dilamar Ditanya Yang Kamu Udah Cocok Sama Dia Kan Gitu Ya Saya Cocok Yang Mau Dilamar Tuga Ditanya Kamu Mau Ya Mau Itu Setelah Adanya Pengenalan Dan Tidak Mungkin Ada Orang Tiba Tiba Beramah Tanpa Ada Pengenalan Kecuali Orang Tindur Atau Orang Majdan Iya Kalau Orang Sehat Sadar Tidak Mungkin Tidak Mungkin Walaupun Awalnya Tidak Mau Tetap Ada Proses Mengenal Seberapapun Ada Proses Mengenal Makanya Kata Orang Jawa Witing Tresno Jalaran Sopokulino Kemudian Dijadikan Bahasa Inggris Witing Tresno Witing Tresno Witing Itu Witing Itu Berawal Witing Itu Berawal Awalnya Tresno Tresno Itu Jatuh Cinta Jalaran Itu Sebabnya Sopokulino Karena Terbiasa Tau Oh Ya Oh Ya Lama Lama Tresno Bukan Begitu Nah Sama Kaidah Iman Begitu Ada Enggak Mungkin Orang Beramal Yang Tidak Didasari Dengan Mungkin Ada Tapi Pasti Terjadi Kecuran Pasti Terjadi Amal Yang Apa Istilahnya Bahasa Kita Sekarang Itu Amal Yang Kamu Klasek Ya Berarti Kalau Bahasa Sarkinya Munafik Jari Mere Mau Mencintai Saya Sidup Semati Merima Apa Ternyata Hanya Sekarang Wah Kamu Sering Gak Urusin Saya Ini Ada Kemunafikan Kenapa Mungkin Dulu Ada Maksud Yang Lain Yang Tidak Didasarkan Kepada Mengenal Itu Dan Begitu Makanya Di Mekah Itu Tidak Ada Kemunafikan Tidak Ada Pengkhianatan Iman Kenapa Tidak Ada Kepentingan Lain Kecuali Beriman Kepada Allah Orang Mau Berislam Di Mekah Pasti Sensara Secara Ya kan Yang Didapat Seperti Perkataan Gilad Akad 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 Itu Aja Yang Dia Dapat Pasti Dia Tahu Ikut Muhammad S.A. Pasti Asal Sensara Jadi Tidak Ada Kepentingan Yang Bercampak Beda Ketika Di Madinah Orang Berislam Bercampak Oh ini Muhammad S.A. Tidak Punya Negara Punya Kekuasaan Kalau Kita Tidak Menampakkan Islam Kita Bisa Tersingkir Nah Kalau Kita Tidak Menampakkan Islam Kita Tidak Bisa Bisnis Sama Dulu Orang Naji Sunnah Itu Yang Didapat Sensara Iya Jaman Kita Awal-awal Naji Sunnah Tahun Delapan Puluan Itu Tidak Tau Kalau Kita Naji Sunnah Itu Harus Sabar Harus Karena Kita Cari Benaran Tidak 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 Ada Jendral Naji Sunnah Sehingga Wah Ini Bisa Temi Perlindungan Sama Pak Kom Bers Tidak Ada Nanti Kalau Kita Ketemu Dijara Sedang Ditangkap Orang Kita Tempun Pak Giri Aja Gak 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 Gitu Kita Duri Itu Naji Sunnah Kita Pasti Orang Jadi Hati Itu Gak Ada Kepentingan Yang Lain Tapi Sekarang Apa Kata Orang Paling Laku Meritnya Sunnah Paling Laku Opa Opa Kalau Sudah Gimana Anakmu Kamu Naji Sunnah Oh Oh Betul Bagus Saya Pengen Lapan Anakmu Gak 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 Inilah Mungkin Saja Orang Tidak Menerah Beramal Tapi Kamu Pas Nifat Makanya Nanti Cara Beramalnya Benerunya Ya Nah Bagaimana Bang Mengenal Itu Akan Melahir Kan Mengenal Tadi Apa Kaul Atau Amal Kaul Ya Mengenal Akan Melahirkan Apa Tadi Bahasa Jawa Tadi Trisnon Trisnon Cinta 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 Itu Kaul Atau Amal Amal Mengenal Itu Ucapan Adanya Dimana Hati Mosa Mengenal Jini Sang Banyak Banyak Orang Mengenal Diam Gak Banyak 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 Bagaimana Bagaimana Sesuas Sesuas Saya Bagaimana Tapi Tau Tau lah Coba Serangkan Tidak Bersalah Karena Dijat Tidak Tau Tau Banyak Bersi Tau Orang Bagaimana Bagaimana Tidak Disuruh Tidak Tidak Bisa Nomen Tidak Dari Bisa Lahir Cinta Bisa Lahir Benci Tinggal Yang Dikenal Itu Siapa Yang Dikenal Baik Lahirnya Yang Dikenal Benci Lahirnya Yang Dikenal Tidak Baik Lahirnya Benci Kalau Orang Mengenal Saja Ini Bukut Siapa Tau Begitu Tau Betul Cinta Menurut Begitu Kenal Betul Siapa Allah Pasti Cinta Kok Kita Tidak Suka Kepada Allah Gimana Itu Menunjukkan Kebodohan Kita Menunjukkan Kebodohan Kita Tidak Mengenal Allah Karena Itulah Disini Disebutkan Untuk Hanya Allah Yang Pantas Berhak Untuk Ditunggahkan Dengan Cinta Yang Lain Akan Terbuah Ini Insya Allah Ya Ini Kalau Cuma Saya Baca Baca Saja Nanti Bapak Ibu Gak Bapak Maksud Bagaimana Ya Mudah Mudah Apa yang Tadi Kita Sampaikan Allah S.W.T Memberikan Taufik Kepada Kita Untuk Kita Bisa Membangun Iman Yang Allah S.W.T Berikan Wasilah Kita Diciptai Oleh Allah S.W.T Kita Akhiri Masjid Kita InsyaAllah Kita Lanjutkan Banyak Manak Kata Tama Dua Hanya Apal Makhir Mika S.W.T Kita S.W.T 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 S.W.T